Kelas 8 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 47 bagian sesi 5 Language fokus-fokus kekebahasaannya Nah ini keterangannya Ketika kita menyampaikan sebuah cerita tentang pengalaman masa lalu kita Atau peristiwa-peristiwa di masa lalu Kita sering menggunakan kata-kata untuk menunjukkan urutan-urutan sebuah urutannya Seperti verse pertama next after school finally Nah mereka ini ya Times apa namanya verse next dan sebagainya itu Disebut dengan penghubung waktu Mereka digunakan untuk menghubungkan Satu kejadian di masa lalu ke kejadian masa lalu lainnya Penghubung waktu bisa membantu pembaca atau pendengar memahami susunan hubungan ya Hubungan kejadian-kejadian di masa lalu di sebuah cerita secara mudah Mereka ini Time connectives ini ya Menyampaikan ketika sebuah cerita itu dimulai Kapan sebuah peristiwa baru terjadi Dan kapan cerita itu berakhir Nah ini tabel 1-2 berisi beberapa penghubung waktu yang sering digunakan Useful ini berguna, bermanfaat ya Tapi biasanya bisa digunakan yang sering digunakan Untuk bagian awal sering digunakan itu adalah In the beginning First, firstly, first of all itu yang sering Nah untuk di pertengahan Ada then Kemudian after that Lantas, later, lalu, next, berikutnya Second, secondly, third, thirdly Ini yang kedua, ketiga, keempat, kelima berikutnya bisa ya Lanjutkan Kemudian ada after Kemudian ada before Ada furthermore Lebih-lebih lagi ya Not so long after Tidak berapa lama Itu digunakan biasanya di pertengahan cerita Pertengahan cerita di masa lalu itu Dan untuk bagian akhir Biasanya finally, at last, at the end By the end Ini biasanya yang digunakan Sekarang, temukan penghubung waktu pada teks tentang parade sekolah SMP Merdeka Yang ada di sesi 4 Tandai penghubungnya Nah kita lihat di sini Yang mana di sesi 4 itu ya Nah ini dia Kita tandai mana-mana saja penghubung waktunya Yang pertama Ini yang apa tadi They dress up like Some of them Tidak, ini tidak ada penghubungnya Penghubung waktu ya Di paragraf pertama ini Tidak ada Nah ini dia Ini yang pertama In the beginning Nah ini awal kegiatannya Nah itu penghubung waktunya Zen Nah ini satu lagi Kemudian penghubung waktu Tidak ada lagi Nah setelah di paragraf berkulunya Not long after Kemudian after Ini after ya Kemudian Ini di pertengahan ini ya Ini in the beginning Ini di awal Zen Yang di tengah In the middle Not long after Masih di tengah Masih di pertengahan kejadian After Ini juga masih di pertengahan Ya after di sini Kemudian Oh persipis Nah ini yang terakhir Ini artinya yang terakhir ini Finally Ya Nah itu dia Ya Jadi itulah Untuk jawaban Halaman 47 Kalau tidak salah ya Kita lihat 47 Ya 47 Ya mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa subscribe Dan like videonya Sampai jumpa Jangan lupa